Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berbahagia Malam ini adalah malam terakhir Kita berada di tahun 1445 Hijriah Bulannya Ramadan Selanjutnya kita berharap Bahwa apa yang kita laksanakan Selama satu bulan Allah menerima amal ibadah kita Ibarat seorang petani Yang telah menanam padi Kemudian tumbuh Berkembang Kemudian panen isinya mentes Alangkah bahagianya Dijual lagu banyak Begitu juga ketika kita berada di bulan Ramadan ini Alangkah bahagianya Senangnya Malah kalau kita Ya dosanya diampuni oleh Allah Doanya dikabulkan Amalnya diterima Namun demikian Tidak semua ya Tidak bisa kan Seperti itu Mungkin Ketika nanam padi Padi ini gabuk Dijual rapayu Sama seperti di Bambuasa Maka Saat ini kita Perlu Yaitu mengadakan evaluasi diri kita Selama Satu bulan penuh Apa yang sudah kita kerjakan Bagaimana Solat Wajib kita Bagaimana Suatara kita Bagaimana Tiawah kita Bagaimana sedekah kita Bagaimana Tolak bulan kita Hingga Kalau kita Mau dan mampu Mengevaluasi Kegiatan diri kita Maka Pak Kita semuanya Pak Banyak yang Ruhi Mengapa Kok tidak Maksimal Mengapa Kok tidak Tidak Tareh terus Mengapa Saya kok tidak Jamaah terus Mengapa Saya kok tidak Sedekah terus Mengapa Saya habis Suatu Tidak Jawa terus Semakin Banyak Pertanyaan Pertanyaan Yang kita Untarkan Kita Banyak Kecewanya Untuk itu Hari kita Segera Bertobat Dan Jangan Dibanggalki Kita harus Penuh Semangat Bahwa Tahun Depan Kita Harus Bersemangat Menghidupkan Buat Ramadan Yang Berarti Adalah Masih Bolong-bolong Ini Padahal itu Tau Siah Kali ini Kami akan Menyampaikan Tentang Lima Langkah Yang perlu Dihawakan Pasca Ramadan Yang pertama Adalah Jangan Mudah Berdosa Karena Ketika Kita Sudah Selesai Ramadhan Kemudian Dosa Dosa Diampuni Seperti Bayi Yang Baru Lahir Maka Setelah Bayi Baru Lahir Kita Jangan Mudah Berbuat Dosa Ketika Kita Niyati Semua Ibadah Kita Merhabi Dua Allah Maka Semuanya Akan Mudah Tapi Ketika Kita Dilo Dilo Berbohong Dilo Dilo Berkat Dosa Karena Setiap Kebohongan Akan Diikuti Oleh Kebohongan Berikutnya Setiap Kita Berdosa Akan Diikuti Dosa Berikutnya Itu adalah Rumusnya Maka Jangan Sampai Menambah Dosa Yang kedua Adalah Kita Menjaga Hati Kita Benar-benar Harus Menjaga Hati Menjaga Emosi Karena Dengan Menjaga Hati Kita Terjalin Persahabatan Banyak Yang Rumpi Banyak Yang Libah Banyak Yang Menyakiti Maka Kita Hilangkan Ini Yang ketiga Ada Kita Harus Berlaku Jujur Jujur Dalam Perkataan Perbuatan Atau Misawa Kalau kita Jujur Akan Mujur Kalau Solat Kita Selalu Teratur Otomatis Sikap Jujur Akan Dimiliki Orang Yang Jujur Tiap Hari Selalu Bersyukur Dan Orang Yang Syukur Tidak Akan Kukur Berada Orang Yang Tidak Jujur Pikirannya Selalu Ngelantur Kalau Tidur Senangnya Hanya Tidur Melulu Bisa Bisa Segera Masuk Kubur Hartanya Hanyur Lep Padahal Mari Kita Miliki Jujur Kita Jaga Solat Wajib Misawa Kita Akan Jadi Orang Yang Selalu Mujur Yang Ketiga Adalah Bersemangat Untuk Berjamaah Karena Dengan Bersemangat Berjamaah Kita Akan Menjadi Kuat Dengan Semangat Berjamaah Kita Akan Tampil Menjadi Pemenang Di dalam Musuh-musuh Kita Dengan Bersangat Berjamaah Kita Akan Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Inna Allaha Yuhib Alladzina Yukadilu Fisa Bilihi Sofangka Annahum Bunyan Marsus Semua Allah Minta Orang-orang Yang Berjuang Di Jangan Allah Secara Bersop Secara Berbaris Baris Ini Seperti Bangunan Yang Bagus Sekali Dan Tidak Akan Untuk Untuk Itu Mari Kita Kuatkan Sikap Kita Kedepan Kemudian Langkah Yang Kelima Adalah Kita Bisa Mengendalikan Diri Kita Maka Di Al-Puasa Kita Sampaikan Bahwa Kita Perlu Yaitu Ketika Membuka Kita Perlu Minum Jamu Merknya Adalah Merk Kayu Jati Dan Tempatnya Adalah Kendi Maksudnya Adalah Jamu Jaga Mulut Kemudian Jati Adalah Jaga Hati Dan Kendinya Adalah Kendalikan Diri Untuk Itu Mari Setahun Yang Datang Kita Persiapkan Agar Puasa Kita Amal Ibah Kita Di Puasa Berikutnya Lebih Baik Daripada Sekarang Untuk Itu Kita Perbanyak Tobak Karena Apam Anak Kita Bisa Melaksanakan Lima Senyata Insya Allah Kita Termasuk Orang-orang Yang Yang Mendapat Yaitu Laylatul Qadar Tanda Orang Yang Maksudkan Laylatul Qadar Apa Bertambah Imannya Bertambah Ketakwaannya Yang Yang Paling Jelas Selama Satu Bulan Punuh Kita Swatar Weh Swatar Jamaah Terus Eh Ditinggal Ramadan Pergi Tidak Mau Sholat Jamaah Isya Tidak Mau Sholat Jamaah Subuh Hanya Itu Tidak Tandanya Mudah Hanya Kalau Penyendengan Mampu Mempertahankan Sholat Berjamaah Besok Tanggal Rabu Sampai Tanggal Satu Yang Datang Misya Allah Anda Mendapatkan Malam Laylatul Qadar Dimana Kebaikannya Lebih Dari Seribu Bulan Begitu Juga Terjadi Perubahan Yang Sangat Drastis Dari Yang Dulunya Tidak Suka Kemajit Senang Kemajit Karena Mendatih Daya Itu Juga Tanda Orang Dapat Elkodar Dulu Yang Senangnya Bohong Sekarang Tidak Bohong Juga Tanda Untuk Itu Tandanya Salah Tahun Bagaimana Perubahan Yang Dian Itulah Tau Usia Kali Ini Aku Juga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh